di dalam nama Tuhan Yesus Yesus menyampaikan sasyam firman Tuhan untuk saling menasihati firman Tuhan pada sempatan sabat sore hari ini yaitu akhir yang indah di penghujung tahun akhir yang indah di penghujung tahun Bapak Ibu sindang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Yesus hari ini sesungguhnya kalau kita boleh bersama-sama merenungkan sabat hari ini adalah sebuah sabat dimana kita akan mengakhiri perjalanan sepanjang tahun 2022 ini yang sudah kita jalani dan yang sudah kita lewati dan kita sudah melihat bagaimana seungguhnya perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini yang sebentar lagi dalam waktu berapa jam akan kita tinggalkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus seungguhnya kalau kita renungkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini banyak hal yang telah kita lalui, banyak hal yang telah kita lewati banyak hal yang kita telah hadapi sepanjang tahun ini mulai dari situasi dan kondisi yang naik turun atau situasi dan kondisi yang membuat iman kerohanian kita juga mengalami satu buah hal yang mungkin boleh kita renungkan ada kalanya kita mengalami yang namanya kata penurunan iman ada juga kita mengalami yang namanya kata peningkatan iman dari berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita yang kita jalani sepanjang tahun 2022 ini ada kalanya mungkin kita mengalami yang namanya kata kebahagiaan ada kalanya pula kita mengalami yang namanya kata kesedihan ada kalanya kita mengalami yang namanya kata keberhasilan ada pula kita mengalami yang namanya gagalan dan dari semua itu kadang bisa menimbelkan yang namanya kesan yang begitu luar biasa menyedihkan dan kesan yang begitu luar biasa menyenangkan terlepas sepanjang tahun 2022 ini yang sudah kita jalani ini ada banyak hal mungkin yang telah kita alami dalam kehidupan kita hari ini dan mungkin ada banyak pula doa-doa yang sudah kita panjatkan ke beratuhan yang sudah mendapatkan jawaban dari beratuhan ada pula banyak doa-doa yang sudah kita panjatkan ke beratuhan masih menunggu waktu yang dari beratuhan untuk menyatakan kasihnya dan kemuliaannya tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama merenungkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan waktu yang telah berlalu dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini tidak akan pernah bisa kembali kita ulang dan kita review tapi yang paling penting dalam kehidupan kita sekalipun sepanjang tahun ini kita telah melalui berbagai macam lika-liku kehidupan baik yang menyenangkan, baik yang kurang menyenangkan baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan tapi yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yaitu apa? bagaimana sukunya dalam kehidupan kita? kita bisa menutup akhir tahun ini dengan indah menutup akhir tahun ini dengan mulia menutup akhir tahun ini dengan yang namanya kata yang menawan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan karena apa? ketika kita bisa menutup akhir tahun ini dengan indah, dengan mulia, dan dengan baik maksudnya itu akan menjadi satu buah bagiannya akan membawa kita memasuki tahun yang baru nanti dengan penuh harapan dan keberanian karena apa? kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita nanti memasuki tahun yang baru dengan lembaran-lembaran yang baru pula tapi yang paling penting hari dalam kehidupan tes matuan ketika kita bisa menutup akhir tahun ini dengan indah sesungguhnya itu pula akan membawa kita kepada satu buah pengharapan yang baru ketika kita memasuki tahun yang baru nanti dengan satu buah harapan bagaimana kita bisa meraih yang namanya keberhasilan dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus Tuhan Allah kita sebagai sumber keberhasilan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan dan hari ini dalam kehidupan kita sama Tuhan bagaimana sungguhnya kita dalam hidup kita sebagai umat Tuhan kita bisa menutup atau mengakhiri tahun ini dengan indah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan kita mari boleh bersama-sama merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga kita bersama-sama melihat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas dan ayat yang keempat belas kita Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas dan ayat yang keempat belas kita Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga ayat yang ketiga belas dan ayat yang keempat belas Ayat yang ke-13 Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku 14 Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Bapak-Ibu sidang jemaat kita mari bersama-sama renungkan Sepenggal nasihat daripada Rasul Paulus kepada segenap sidang jemaat yang ada di kota Filipi Pada sejujurnya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Kita bisa menutup tahun ini dengan indah Atau akhir yang indah di penghujung tahun di dalam kehidupan kita hari ini Apa yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang ke-13 dan ke-14 ini Sesungguhnya akan memberikan satu buah perlindungan buat kita Bagaimana Paulus berkata Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi Di sini Rasul Paulus mengingatkan keberah kita Memberitahukan keberah kita Bagaimana sungguhnya dalam kehidupan kita Semua Tuhan Kita bisa menutup akhir tahun ini dengan indah di dalam hidup kita Dicatatkan dengan jelas bagaimana Paulus memberitahukan keberah kita Yaitu apa? Paulus dalam ayat yang ke-13 dikatakan Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Artinya apa? Dalam kehidupan pekerjaan pelayanan Paulus sehari-hari Ia telah mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa baik dalam kehidupan pekerjaan pelayanan dia Baik dalam pemberitaan Injil Memberitakan kabar baik dan keselamatan kepada banyak orang Dan dalam hal menyelamatkan banyak orang sungguhnya Paulus adalah seorang rasul yang mempunyai Segudang prestasi yang begitu luar biasa baik dan luar biasa mulia Karena apa? Kalau kita melihat bagaimana sungguhnya pekerjaan pelayanan Paulus Sangat begitu luar biasa disertai oleh Tuhan Dan pimpinan Tuhan nyata di dalam kehidupan dia Tapi itu perkara yang menarik yang Alkitab katakan dalam nasirman Tuhan Aku tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya Tetapi yang ia lakukan yaitu apa? Melupakan apa yang telah di belakang dia Yaitu apa? Segala keberhasilan Segala kesuksesan dan segala hal yang baik yang pernah ia alami Dan juga segala hal yang mungkin kurang baik Yang kurang menyenangkan Yang juga ia alami sebagai seorang rasul Karena apa? Sebagai seorang rasul pun ia juga pernah mengalami hal-hal yang pahit Seperti apa yang pernah rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat yang ada di kota Korintus Bagaimana ia menyampaikan Daftar hal-hal yang begitu luar biasa menyakitkan Dalam pekerjaan pelayanan dia Sebagai seorang rasul Tuhan Artinya apa? Antara keberhasilan Dan hal-hal yang kurang begitu menyenangkan dalam kehidupan rasul Paulus Sebagai seorang rasul Alkitab mengatakan Itu semuanya bisa menjadi penghalang dan penghambat di dalam pekerjaan pelayanan dia Di ke depan atau di kemudian hari Apabila apa? Apabila ia tidak belajar Untuk apa? Melupakan apa yang ada di belakang dia Bapak ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kristus Kalau seagian di dalam kehidupan kita Sama Tuhan hari ini Kita tidak menjalankan Menjalankan atau tidak merenungkan apa yang menjadi renasian daripada rasul Paulus Tentunya kita tidak akan pernah bisa melangkah maju lebih indah lagi di dalam kehidupan kita ketika nanti kita akan masuk ke tahun yang baru Untuk itulah hari ini kita semuanya Tuhan Bagaimana sungguhnya kita mengakhiri atau menutup tahun ini Dengan luar biasa indah Seperti apa yang rasul Paulus sudah sampaikan dan sudah beritahukan kepada kita Kiranya boleh memberikan satu buah dorongan buat kita Yaitu apa? Seperti apa yang rasul Paulus katakan tadi Yaitu bagaimana kita seumat Tuhan Kita harus bisa belajar untuk apa? Mengarahkan pandangan mata kita Kepada siapa? Kepada Kristus Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Jangan sampai dalam kehidupan kita Ketika kita akan menutup tahun ini Kita tetap mengarahkan pandangan mata kita kepada apa yang telah di belakang kita Entah itu keberhasilan-keberhasilan yang telah kita raih dan yang telah kita capai Ataupun segala gagalan dan segala kesedihan yang kita rasakan dan yang kita alami Sepanjang tahun ini Kalau seandainya arah pandangan mata kita hanya tertuju kepada apa yang ada di belakang kita Yang sebentar lagi akan kita tinggalkan Maka niscaya kita tidak akan pernah dapat sampai kepada apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita Yang paling penting itu apa? Bagaimana kita sebagai umat Tuhan Kita mau boleh belajar seperti apa yang sudah rasul Paulus katakan ini Yaitu apa? Kita belajar untuk membersihkan dan melepaskan dari hati dan pikiran kita Apa yang sudah di belakang kita dan yang bisa menjadi penghambat langkah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kita ketahui ada banyak sekali umat-umat Tuhan Yang pada akhirnya tidak dapat sampai kepada tujuan di dalam perjalanan kehidupan mereka Karena apa? Karena mereka hati dan pikirannya masih tertinggal di belakang Contoh dalam Alkitab kita ketahui ada seorang umat Tuhan yang pada akhirnya tidak pernah sampai kepada tujuan hidup mereka Yaitu apa? Yaitu keselamatan Siapakah tokoh ini? Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab kejadian pasal yang ke-19 Kitab kejadian pasal yang ke-19 Ayat yang ke-17 Kita kejadian pasal yang ke-19 Ayat yang ke-17 Ayat yang ke-17 Kejadian pasal yang ke-19 Kejadian pasal yang ke-19 Ayat yang ke-17 Ayat yang ke-26 Kejadian pasal yang ke-19 Ayat yang ke-17 Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar Berkatalah seorang Larilah Selamatkanlah nyawamu Janganlah menoleh ke belakang Dan janganlah berhenti dimanapun juga Di lembah Yordan Larilah ke pegunungan Sebab engkau Sebab engkau Jangan mati Supaya engkau Jangan mati lenyap Ayat yang ke-26 Tetapi istri laut yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang Lalu menjadi tiang garam Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita malah bersama-sama merenungkan Karena di kota tersebut Ada keluarga tersebut Ada keluarga daripada Abraham Alkitab katakan Alkitab katakan Dari satu keluarga ini Ternyata ada satu keluarga ini Yang tidak kemudian yang tidak kemudian mendengarkan Tidak menarik Dari berat Tuhan Hari ini pun kita mari boleh bersama-sama merenungkan Ketika dalam kehidupan kita Kita masih belum bisa membersihkan Dan melepaskan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang menghambat langkah kehidupan kita Untuk meraih apa yang akan kita Raih di masa yang akan datang Tentunya inilah yang akan membuat kita Tidak akan pernah bisa sampai Kepada sasaran dan tujuan dalam kehidupan kita Ketika nanti kita masuki tahun yang baru Jadi hari ini dalam kehidupan kita Bagaimana semuanya kita Mengakhiri tahun ini dengan indah Mari kita mau boleh bersama-sama belajar perkara yang pertama Yaitu bagaimana kita harus bisa Membersihkan dan melepaskan hati dan pikiran kita Dari segala hal-hal yang dapat menghambat langkah-langkah kehidupan kita Dari hal-hal yang sebuanya kita semuanya Kita harus membersihkan hati dan pikiran kita Yang bisa menjadi penghambat bagi langkah kehidupan kita Untuk memasuki tahun yang baru nanti Mari kita boleh bersama-sama melihat Apa yang dikatakan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 Kitab bilangan pasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Sampai ayat yang ke-33 Kitab bilangan pasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Sampai ayat yang ke-33 Kita bilangan pasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Sampai ayat yang ke-33 Bilangan pasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Sampai ayat yang ke-33 Ayat yang ke-27 Mereka menceritakan kepada kami Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah masuk ke negeri Kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar Juga keturunan enak Telah kami lihat di sana 29 Orang Amalek diam di tanah negeb Orang Het, orang Yebus Dan orang Amori diam di begunungan Orang Kanaan diam sepanjang laut Dan sepanjang tepi sungai Yordan 30 Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu Di hadapan Musa katanya Tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya 31 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana Bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana Orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami Seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Di sini kita mari boleh bersama-sama renungkan Apa yang firman Tuhan katakan ketika Orang-orang Israel Setelah mereka keluar dari tanah Mesir Dan mereka sudah diberhadapkan Kepada satu buah tempat yang luar biasa indah Yang sudah Tuhan sediakan Tuhan siapkan dan Tuhan janjikan Untuk diberikan kepada mereka Yaitu tanah perjanjian Dikatakan bagaimana sukunya Tanah perjanjian yang sudah Tuhan Janjikan untuk diberikan kepada mereka Bukanlah tanah yang biasa Atau tanah yang jelek Atau tanah perjanjian yang tidak menarik Tapi Alkitab katakan Tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan Untuk diberikan kepada mereka Sesungguhnya adalah tanah yang begitu luar biasa indah Tanah yang begitu luar biasa supur Dan luar biasa makmur Artinya apa? Tanah yang boleh dikatakan Yang begitu luar biasa menarik Tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama renungkan Dalam kehidupan kita semua Tuhan Alkitab mengatakan ketika Kedua belas orang pengintai itu melihat Dan melihat dan memperhatikan Tanah perjanjian Mereka sudah melihat bagaimana sesungguhnya Baik dan indahnya tanah perjanjian tersebut Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatatkan dengan jelas Ketika 10 orang pengintai itu Berseberangan dengan 2 orang pengintai yang lainnya Yaitu Yosua dan Kaleb Alkitab mengatakan bagaimana sesungguhnya Hati daripada 10 orang pengintai ini Yang bisa membawa satu buah hal Yang menghambat langkah mereka Untuk masuk kepada tanah perjanjian Yang telah Tuhan sediakan Untuk diberikan kepada mereka Dicatatkan dengan jelas bagaimana sesungguhnya hati 10 orang pengintai ini Yaitu apa? Hati yang begitu luar biasa penuh dengan permasalahan Karena apa? Dicatatkan dengan jelas bagaimana hati daripada 10 orang pengintai ini Adalah hati yang realistis dan juga pesimis Dicatatkan dengan jelas mereka melihat bagaimana sesungguhnya penduduk yang diam di tanah perjanjian itu Dicatatkan dengan jelas ketika mereka melihat kota-kotanya yang berkubu Dan penduduknya yang kuat dan tinggi besar perawakannya Itulah sesungguhnya hati yang realistis dalam kehidupan mereka Tapi juga disertai dengan kata pesimis Dan itu sesungguhnya yang pada akhirnya menjadi satu buah penghambat Dalam langkah kehidupan umat Tuhan yang lainnya Karena apa? Hati mereka secara nyata melihat Bagaimana sesungguhnya kondisi keadaan tanah perjanjian Bagaimana penduduknya dan kotanya yang berkubu-kubu dan kuat Sangat realistis, sangat realistis Dan akhirnya mereka pun menjadi pribadi-pribadi yang sangat pesimis Untuk apa? Untuk bisa masuk dan menuduki tanah perjanjian Tapi hari ini sesungguhnya kita mari boleh bersama-sama belajar Seperti hanya apa yang dikatakan oleh Kaleb Dicatatkan dalam ayat yang ke-30 Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya Tidak kita akan maju dan menuduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Kaleb melihat hal yang sama yang dilihat oleh 10 orang sama Bapak Ibu Yang dilihat oleh 10 orang adalah hal yang juga sama dilihat oleh Kaleb Yaitu apa? Kota-kota yang berkubu Penduduknya yang tinggi besar perawakannya dan kuat Sama-sama melihat kota yang sama Penduduk yang sama Kekuatan yang sama Tetapi perbedaannya itu apa? Kaleb adalah seorang pribadi yang tetap memiliki hati yang optimis Karena apa? Alkitab katakan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-30 tadi Tidak kita akan maju dan menuduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Kaleb ini Ia sama-sama melihat keadaan yang sama Tapi ia tetap percaya Karena apa? Karena ia melihat ada campur tangan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka Hal ini pula yang harusnya kita mari boleh bersama-sama renungkan Bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Bagaimana sejujurnya kita bisa menutup tahun ini dengan indah Yaitu bagaimana kita bisa membenahi dan membersihkan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang bisa menghambat langkah kehidupan kita Di dalam memasuki tahun yang baru Yaitu dengan apa? Yaitu kita harus membenahi hati dalam kehidupan kita Yang penuh dengan kata pesimis Dengan hati yang penuh dengan kata optimis Karena apa? Karena kita percaya ada pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan Yang akan selalu memimpin dan membimbing kita Selanjutnya hati yang bagaimana sejujurnya yang harus kita senantiasa perhatikan Untuk kita menutup tahun yang baru ini Untuk menutup tahun ini Kita mari bersama-sama kembali melihat Dalam kitab Yusua pasal yang ke-7 Kitab Yusua pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 Yusua pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 Kemudian disambung ayat pasal yang ke-8 Ayat 1 dan ayat yang ke-2 Yusua pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 Sebab orang Ae telah menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu Sampai ke Shebarim Dan dipukul kalah di lereng Lalu tawarlah hati bangsa itu amas sangat Ayat yang ke-6 Yusua pun mengoyakan jubahnya dan sujudlah ia Dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabu Tuhan Hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel Sambil menaburkan debu di atas kepalanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus kita mari bersama-sama melihat Ketika bangsa Israel berperang melawan kota air Kota yang kecil dan juga penduduknya tidaklah terlalu banyak Alkitab katakan dengan jelas bagaimana semuanya Orang Israel mengalami kekalahan yang pertama kali Dalam peperangan untuk menduduki tanah perjanjian Yaitu ketika mereka dikalahkan oleh orang-orang di kota air ini Dan dicatatkan dengan jelas ketika mereka malam kekalahan ini Dikatakan dengan jelas Lalu tawarlah hati bangsa itu amas sangat Ada kata yang menarik di dalam ayat yang ke-5 Yang dicatatkan dalam kitab Yusua pasal 7 ini Lalu tawarlah hati bangsa itu amas sangat Oleh karena apa? Oleh karena sebuah kegagalan atau kalahan di dalam mereka Untuk menduduki tanah perjanjian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Suisus Kegagalan, kekalahan, ketidakberhasilan sesungguhnya Adalah momoknya akan selalu menjadi penghambat Penghalang di dalam setiap langkah kehidupan kita Sebagai umat-umat Tuhan Siapakah orang yang mau gagal dan mengalami kekalahan? Tentunya kegagalan dan kekalahan adalah setiap buah perkara Yang tidak digendaki dan tidak diinginkan oleh setiap kita umat manusia Yang kita harapkan adalah sesungguhnya Adalah kemenangan demi kemenangan Tapi faktanya Menang dan kalah adalah bagian yang tidak pernah dapat kita hindari Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Dan sebagai manusia pada khususnya Dan kita lihat bagaimana sebuahnya Ketika orang Israel mengalami kegagalan dan kekalahan Dalam peperangan untuk meraih yang namanya tanah perjanjian Alkitab mengatakan lalu tawarlah hati bangsa itu Ketika hati sebuah bangsa malami yang namanya kata tawar Tentunya itulah yang akan menjadi penghalang mereka untuk bisa maju Dan Alkitab katakan ini satu buah hal yang harus dihadapi oleh Yosua Beserta dengan bangsa Israel pada waktu itu Bagaimana mereka bisa tetap maju dan melangkah untuk meraih apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupan mereka Kita lihat dalam nasirman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-8 Ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Janganlah takut dan janganlah tawar hati Bawalah selu tentara dan bersiaplah Manculah ke air Ketahuilah Aku serahkan kepadamu Raja Negeri Air Rakyatnya, kotanya, dan negerinya Dua Dan haruslah kau lakukan Kepada air dan rajanya Seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu Alkitab katakan bagaimana sembunyi Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh Yosua Dan apa yang dihadapi oleh umat-umatnya Yaitu apa? Hati yang penuh dengan ketawaran Atau hati yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan dan kekecewan Dan situ kemudian Tuhan berkata kepada Yosua dan sekenap orang Israel Janganlah takut dan janganlah tawar hati Di sini kita boleh melihat bagaimana segunnya Dalam hidup kita, kita boleh bersama-sama belajar Dari hal apa segunnya, kita harus membersihkan Hati dan pikiran kita Yang bisa menjadi penghambat kita Untuk memasuki dalam kehidupan kita Tahun yang baru nanti Alkitab katakan yaitu hati yang tawar Hati yang takut Hati yang penuh dengan yang namanya kata kecemasan Oleh karena apa? Oleh karena sebuah kegagalan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus Kita mari boleh bersama-sama renungkan Bagaimana segunnya kita bisa Mengobati hati yang seperti dia alami oleh orang Israel ini Kita mari boleh belajar seperti apa yang firman Tuhan katakan Yaitu apa? Dikatakan dengan jelas Majulah ke ai, ketahuilah Aku serahkan kepadamu Raja negeri ai Rakyatnya, kotanya, dan negerinya Ada perkataan kalimat yang menarik Yang Tuhan katakan kepada Yosua dan orang ai Yaitu apa? Ketahuilah Aku serahkan itu semuanya Kepadamu Aku serahkan kepadamu Dari ayat ini Kita boleh menarik satu buah pelajaran Untuk bisa mengobati yang namanya Hati yang tawar, hati yang kecut, hati yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran Yaitu kita harus belajar untuk apa? Belajar untuk mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua dan orang Israel Yaitu apa? Ketahuilah Aku serahkan kepadamu Raja negeri ai Rakyatnya, kotanya, dan negerinya Artinya apa? Ada janji Tuhan Yang harus disambut dengan yang namanya keyakinan Oleh siapa? Oleh Yosua dan orang-orang Israel Ada janji Tuhan yang harus disambut oleh orang Israel dan Yosua dengan apa? Dengan keyakinan Bapak Ibu Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan sudah menyatakan kasihnya Tetapi tidak disambut dengan satu buah keyakinan iman yang baik Tentunya janji Tuhan hanya tinggal janji Seperti lagu Janji-janji, tinggal janji Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Ketika janji Tuhan tidak kita sambut dan tidak kita terima dengan keyakinan yang baik Tentunya janji Tuhan hanya tinggal janji Bapak Ibu Tapi ketika kita menyambut janji Tuhan Memegang janji Tuhan dengan satu buah keyakinan yang teguh Tentunya itulah sesungguhnya yang akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita Untuk bisa melangkah dengan kepastian dan keberanian Kenapa? Karena ada campur tangan yang daripada Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kita ketahui dan kita pasti merasakan Bahwa kegagalan, kekalahan adalah hal yang paling sangat menyakitkan dalam kehidupan kita Tapi yang paling penting hari ini bagaimana kita bisa mengobati setiap gagalan dalam kehidupan kita Yang menimbulkan hati kita menjadi kecur dan tawar Dengan kita mau belajar kembali mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada campur tangan Tuhan Yang akan senantiasa dapat kita rasakan dengan apa yang hari ini kita boleh lakukan Yaitu apa? Dengan belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan tangan Tuhan Ini sesungguhnya hal yang pertama yang hari ini kita boleh bersama-sama renungkan Bagaimana semuanya akhir yang indah di penghujung tahun yang harusnya ada dalam kehidupan kita Yaitu bagaimana kita mau boleh belajar Yaitu kita membersihkan, melepaskan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang bisa menghambat langkah kita Untuk meraih apa yang menjadi impian dan harapan kita di tahun yang akan datang Hal yang kedua, kita mari bersama-sama kembali melihat Kirman Tuhan dalam kitab Ephesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 Kitab Ephesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 Kitab Ephesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah Bapak kita Di dalam nasihatnya Rasul Paulus mengingatkan kepada sekidap sidang jemaat yang ada di kota Ephesus Dan juga mengingatkan kita kepada sekidap umat-umat Tuhan yang ada di penghujung tahun 2022 ini Bagaimana sejujurnya kita menutup atau mengakhiri tahun 2022 ini dengan indah Kalau kita renungkan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu apa Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Jadi bagaimana semuanya kita mengakhiri tahun ini dengan indah dalam kehidupan kita Yaitu mari kita boleh belajar menutup tahun 2022 ini Dengan apa? Dengan segenap limpahan ucapan syukur keberatuan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan satu buah lagu ASM Aku senang menyanyi lagu ASM ini Salah satu lagu ASM ini yang cukup menarik yang pernah saya lihat liriknya Yaitu liriknya demikian Bapak Ibu Bersyukur pada Allah Bapak siang maupun malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Dalam satu buah lagu ASM Aku senang menyanyi Ada satu buah lirik yang luar biasa ini Yaitu apa? Bersyukur pada Allah Bapak siang maupun malam Karena Tuhan telah menjaga kita Dan yang paling tidak kalah penting dalam lirik tersebut juga dikatakan Dia telah sediakan kita yaitu apa? Sandang pangan, langit bumi adalah ciptaannya Itu satu buah lirik lagu yang cukup menarik Yang terdapat di satu buah lagu Aku senang menyanyi Lagu anak-anak Dari sini kita mari boleh bersama-sama belajar Akan perkara ini Bahwa dalam hidupan kita sebagai umat Tuhan Bagaimana kita menutup tahun ini dengan indah Yaitu mari kita mau boleh bersama-sama belajar Menutup tahun ini dengan yang namanya Limpahan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Bapak kita Mengapa kita sebima Tuhan? Kita harus nanti belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan Seperti halnya apa yang nasirman Tuhan katakan Bahasa sungguhnya mengucap syukur berarti kita belajar untuk apa? Mengakui kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita Yang telah Tuhan nyatakan kepada kita Seperti halnya apa yang dikatakan oleh penulis kitab satu tawarik Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab satu tawarik Sotawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 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 Di sini dalam nyanyian pujian yang disampaikan oleh Daud sesungguhnya mengingatkan kepada kita satu buah perkara yang menarik yang Alkitab katakan di sini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bapak Ibu kalau kita renungkan perjalanan hidup seorang raja yang bernama Daud sesungguhnya perjalanan hidupnya kalau kita lihat setelah ia diurapi untuk menggantikan Saul menjadi raja Alkitab katakan bagaimana sesungguhnya Daud harus melewati masa-masa perjalanan hidupnya penuh dengan yang namanya kata kepahitan penuh dengan yang namanya kata kesulitan, penuh dengan yang namanya kata ancaman dan kematian. Oleh karena apa? Saul begitu membenci Daud dan ingin sekali memusnahkan atau melenyapkan Daud. Tapi satu perkara yang menarik dalam kehidupan kita semangat Tuhan, sekalipun Daud di dalam perjalanan hidupnya dia harus menghadapi yang namanya kata kesulitan, kepahitan demi kepahitan di dalam perjalanan hidupnya. Alkitab katakan dalam kitab satu tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Harusnya Daud berkata, gak usah bersyukur kepada Tuhan lah Tuhan tidak baik kok. Buktinya ketika saya diumrapi untuk menjadi raja menggantikan Saul, ternyata justru perjalanan hidupnya penuh dengan kepahitan demi kepahitan. Tetapi justru disinilah Alkitab katakan. Daud menyadari betul bahwa apa yang ia telah alami, apa yang telah ia lalui, yaitu segala kepahitan dan keburukan sepanjang hidup dia ketika ia diurapi menggantikan Saul, ternyata sesungguhnya ia melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dibalik apa? Dibalik setiap kepahitan yang ia alami. Daud tetap melihat kebaikan Tuhan, yaitu berupa apa? Yaitu berupa pertolongan, perlindungan, penjagaan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun di hadapan dia, ia melihat jelas hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang begitu menyedihkan. Tetapi Daud tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan dia. Pertolongan-pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan telah ia rasakan begitu luar biasa. Dibalik apa? Dibalik setiap kepahitan dia. Demikian pula di dalam ujiannya, maka Daud berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kebaikan Tuhan tetap selalu nyata dibalik setiap kesulitan yang kita hari ini rasakan. Untuk itulah hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Mengapa kita menutup tahun ini harusnya dengan indah, yaitu dengan ucapan syukur? Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui kebaikan Tuhan senangkiasa nyata di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan demi kesulitan, kita tetap bisa melihat bagaimana sungguhnya karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Itu hal pula yang juga pernah diakui dan dirasakan oleh seorang umat Tuhan yang bernama Yusuf. Kita mari bersama-sama melihat dalam nasirman Tuhan dalam kitab kejadian. Kitab kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kitab kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu. Yang kamu jual ke Mesir. 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. 6. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi. Orang tidak akan membajak atau menuai. 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah biarlah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Fir'aun. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita mulai di sini. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Dan Yusuf memperkenalkan dirinya. Maka Alkitab mengatakan bagaimana saudara-saudara Yusuf ini merasa takut. Merasa menyesal atas segala perbuatan-perbuatan mereka yang telah menjual Yusuf. Seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Aku Yusuf saudaramu yang telah kamu jual ke Mesir. Alkitab katakan bagaimana segunnya. Pada waktu itu Yusuf merasa sedih. Karena apa? Telah dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi di situ kita melihat bagaimana segunnya. Yusuf menyadari betul dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di situ segunnya Yusuf merasakan sekalipun ia terpisah. Dari keluarganya, dari orang tuanya, dari adenya. Tapi dia melihat bagaimana segunnya. Campur tangan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dibalik kesulitan yang ia telah alami. Sehingga ia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dibalik apa? Dibalik segala kesulitan yang telah ia alami. Jadi dalam kehidupan kita semua Tuhan sesungguhnya. Ketika kita bisa menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Sesungguhnya kita berarti belajar mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di segala keadaan. Baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan senang. Kita percaya ada campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itulah hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Sekalipun tahun 2022 yang akan kita lewati ini. Penuh dengan berbagai macam kesulitan. Penuh dengan berbagai macam hambatan rintangan dan mungkin kegagalan kita alami. Tapi kita percaya Tuhan tetap memimpin menyertai kita. Dan karya Tuhan tetap nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, kita percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita akan tetap senantiasa nyata ketika kita nanti memasuki tahun yang baru. Mari kita mau senantiasa belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Karena dia mengucap syukur berarti kita belajar untuk mengakui kebaikan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, dan mengakui kebesaran Tuhan yang akan selalu nyata dan memimpin kita di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita di tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.